Heheheheh Luar biasa Setiap hari Senin selalu ada informasi-informasi menarik Seputar dunia produksi Dan di minggu ini Saturn Newsnya bener-bener wow Jadi mungkin langsung aja kita mulai Episode Saturn News kali ini Disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara Informasi pertama Belum bosen-bosen ya DJI setelah meluncurkan DJI Avata Dan juga Osmo Action 3 Sekarang mereka meluncurkan produk baru lagi Yaitu adalah DJI Osmo Mobile 6 Sebuah gimbal smartphone Yang memperlihatkan blundernya DJI lagi Karena di versi 5 nya Itu namanya DJI OM 5 Gak mau dibilang Osmo Mobile Dan sekarang balik lagi jadi Osmo Mobile 6 Sama kayak DJI Action ya Kemarin itu jadi DJI Action 2 Lalu yang baru jadi Osmo Action 2 Eh sorry Osmo Action 3 gitu ya Dan ya Jadi agak blunder dari DJI Tolonglah DJI Jangan terlalu kayak ABG labil gitu ya Cepat disesuaikan Biar gak menyulitkan kita reviewer Dan juga para usernya Gitu kan Dan untuk gimbalnya sendiri Ini masih sama Seperti biasa ini adalah gimbal 3 axis Buat smartphone Bisa dilipat Holder HP nya magnetik Dan sekarang itu ada tambahan Adanya control wheel Cukup baru Kalau buat gimbal smartphone Sisanya sih Ya biasa aja gitu Gak tau juga Gimbal HP masih valid Atau enggak Di jaman sekarang Apalagi kalau pakai iPhone 14 Pro gitu ya Yang ada mode stabilisasi action Yang luar biasa bagus Mungkin ada sedikit cuplikannya nyantai disini Kalau kalian pengen lihat Tapi udah bagus banget Dan agak aneh Karena di demoinnya juga Si DJI ini pakai iPhone gitu kan Yang gak tau masih butuh atau enggak Mungkin kalau low like kepake lah Tapi ya jadi Gak terlalu berguna Dan jujur Untuk produk yang satu ini Gue gak begitu excited ya Gak se-excited DJI Avata Yang by the way Videonya asik-asik banget Kalau kalian belum nonton Sama Osmo Action Yang gue lumayan excited juga Sedangkan di Gimbal HP ini Osmo Mobile 6 Ya Sekedar info aja Buat kalian Selanjutnya Ini ada Tamron Yang sekarang Ngasih opsi lensa Ultra Telephoto Zoom Buat Fujifilm Dan buat yang nonton Di episode Saturn New sebelumnya Sebenernya ada fakta menarik Dimana Tamron Ternyata Pemegang saham terbesarnya Adalah Sony Corporation Tapi ya gue yakin Sony akan bermain fair gitu ya Karena mereka memang Menguasai sensor juga By the way Jadi ya Hal yang wajar Tapi disini Tamron memberikan opsi Ultra Telephoto Zoom Yang bener-bener menarik lagi Buat para pengguna Fujifilm Ini adalah Tamron 150mm Sampai 500mm F5-6.7 Dan menurut gue Itu adalah range zoom Yang pastinya Bakal asik banget Buat para penggemar wildlife Entah itu fotografi Ataupun videografi Dan menurut gue Makin asik aja Untuk para pengguna Fujifilm Di jaman sekarang Setelah mereka Membuka lisensi Mountingnya Gitu ya Karena opsi-opsi lensanya Jadi makin gokil Emang lensa dari Tamron ini Gak kedengeran Punya bukaan yang gede Gitu ya F5-6.7 Tapi dengan Focaling tersebut Harusnya bokeh Bukan masalah Tetap kalian bakal Dapet bokeh-bokeh juga Dengan motret Wildlife Gitu kan Jadi itu hal yang Tidak bisa diboongin juga Secara Fisik Gitu ya Secara fisika Jadi udah pasti bokeh Dan harusnya itu Bukan suatu masalah Dan kalian juga pasti Kalo ngambil wildlife Kan rata-rata Di siang hari Jadi ya menurut gue Ini bakal yahut lah Gitu Nambah-nambahin Ekosistem Fujifilm Lensanya sendiri Bakal dijual Seharga 1.500 US dollar Dan gue rasa Ya balik lagi Lensa zoom tele ini Bakal menarik Buat para pecinta Foto dan video Wildlife Lanjut lagi Sekarang lagi-lagi Leica meluncurkan Kamera special edition Menarik Untuk sebuah kamera Yang gue rasa Lakunya gak sebanyak Itu juga Barangnya gitu ya Dan dia kerjanya Bikin special edition terus Dan kali ini Ada Leica Q2 Down edition Yang berkolaborasi Dengan musisi British Bernama Seal Atau Cell Atau Cell Gue gak tau penyebutannya Gimana Tapi ya itu Dan keliatannya menarik sih Dia dibalut dengan Bahan fabric gitu Dengan estetik Keemasan gitu Yang gak full emas Jadi kayak ada Teksturnya gitu Dan menurut gue Cukup menarik Karena melambangkan Itu special edition Kamera ini Ternyata Itu cuma dijual Seharga Sorry Salah informasi Kamera ini cuma dijual 500 unit Di dunia Which is Kayaknya cukup banyak Untuk kamera Leica Laku 500 unit Gitu kan Karena ya balik lagi Mereka udah cukup eksklusif Di barang normalnya juga Dan ini Adalah versi eksklusifnya lagi Limited edition Dan cuma ada 500 unit Tapi Gue rasa cocok Buat kalian yang pengen Super eksklusif Karena tadi udah Leica Dan limited edition Dan kamera ini Yang surprisingly Itu dijual Dengan harga Cuma 200 USD Lebih mahal Dari versi standarnya Leica Q2 ini Atau Q2 Walaupun Gak murah juga sih Memang base kameranya Walaupun cuma beda 200 USD Tapi total harganya itu Jadi 5.995 USD Yang jelas Tidak murah Tapi ya Itulah Leica Lanjut lagi Sekarang ke berita Yang paling kalian Tunggu-tunggu Dimana Kayaknya Beberapa bulan Kedepan Itu kita bakal Dihujani oleh Produk kamera terbaru Dari Sony Rumornya Paling gak berkata Seperti itu Nah Tapi yang paling deket Ini rumornya Sony akan meluncurkan Kamera yang katanya Adalah kamera Sony FX30 Yaitu jajaran Cinema Sony Tapi dengan Sensor APS-C What? Ini bakal seru banget Dan ada sedikit Bocoran juga Soal speknya Yang katanya Kameranya ini Bakal bawa Sensor 26MP Dan 4K 120P Dan 4K 120P Di sensor APS-C Sebelumnya Sebelumnya Sudah ada Di X-H2S Dan mungkin Kamera ini Akan jadi penantang Yang cukup kuat Untuk X-H2S Fuji Dan katanya Untuk FX30 ini Dia juga bakal Bawa desain body Kayak FX3 Tentunya Yang kalian Lihat Kalau kalian Searching online Atau yang kita Tunjukin di video ini Itu cuma Ilustrasi aja ya Jadi FX3 Dengan sensor yang Lebih kecil Tapi kita belum tahu Secara pasti Gimana bentuk kamera Aslinya nanti Tapi gue pribadi Cukup excited Karena channel Youtube Sony Atau Sony Kamera Lebih tepatnya Itu dia Udah lagi hold Mau live stream Di tanggal 28 ini Bentar lagi Coy Dan jelas Kalau yang mau launch Ini dari Jajaran cinema Mereka Kelihatan dari Screen nunggunya Gitu ya Udah jelas banget Ini adalah jajaran Cinema mereka So kita lihat nanti Kamera apa Yang bakal diluncurkan Dan gue pribadi Sangat excited Lalu terakhir Ini masih soal rumor Sony lagi Dimana udah ada Informasi juga Yang menyebutkan Kalau Sony Mau keluarin Sony A7R Mark V Atau A7R5 Di 26 Oktober nanti Jadi kurang lebih Sebulan lagi Gitu ya Dan bahkan tertulis juga Kalau ada rumor Bakal ada kedatangan Kamera ZV terbaru juga Di awal Oktober nanti Walaupun tanggalnya Belum jelas Dan agak aneh Kalau yang tanggal 26 Udah keluar Rumor tanggal pastinya Tapi yang duluan Belum kedengeran Tanggal pastinya Tapi ya itu Bentuknya rumor Kita hanya bisa berkira-kira Cuman ya Kamera ZV baru Dan gue juga cukup excited Karena jajaran ZV Biasanya selalu menarik Tapi ZV yang keluar disini Juga bukan ZV Dengan E-mount Atau Dia bukan interchangeable lens camera Kayak ZV-E10 Melainkan kamera compact Untuk melanjutkan kamera Sony ZV-1 Dan menurut gue Memang sudah saatnya Untuk Sony memberikan Pembaruan pada Sony ZV-1 Kita lihat aja nanti Gue sendiri Sangat-sangat excited Dengan semua rumor Kamera barunya Sony ini Dan Ya Paling itu aja sih Sedikit informasi Di Shutter News Minggu ini Kalau misalkan ada koreksi Saran atau kalian Punya informasi juga Yang mungkin menarik Dan gue belum sampaikan Tapi bisa berguna Buat temen-temen yang lain Silahkan taruh aja Semuanya di kolom komentar Dan jangan lupa juga Buat berpendapat Soal apa yang kita bahas Disini tadi Kayak FX30 Misalkan Karena Biar kita Secara algoritma Bagus gitu ya Jadi tolong Komen di bawah gitu kan Dan Ya Itu aja Semoga bermanfaat Teman-teman Gue belepotan banget Ngomong di akhir Tapi ya itu Gue Erwin Di belakang kamera Dan jangan lupa Untuk berkarya